Selam Party ini sebuah game yang sejenis dengan party game, zombie, dan pong-pong di Zepito, mereka tidak bisa bermain secara private. Masuknya langsung random. Selam Party ini cara mainnya menyerupai game ular yang sempat viral yang namanya Slider. Ayo, sama halnya seperti Selam Party ini memakan semua barang yang ada di dalamnya dan jika tertabrak selam orang lain, kita akan mengulang lagi menjadi kecil seperti semula. Selam Party ini tidak menghasilkan koin ataupun zim, namun ada keseruan tersendiri yang akan kalian temukan dan membuat kalian ambis. Ini adalah dunia yang berbeda di mana Anda bisa bersama Slime. Anda dapat menambahkan berat Slime Anda dengan memakan semua benda di luar kata. Bawa Slime Anda ke kantor panukaran untuk menambahkan beratnya dengan emas dan koin peringkat. Oke, terus pergi ke toko untuk melihat-lihat tongkat sihir yang dapat membantu Slime ambat tumbuh dan Slime dapat tumbuh besar. Wah, awal di perjalanan Allah untuk membuat Slime terbaik. Jadi mau Slime? Oke, musim baru dimulai. Temui banget, lihat. Ih, gak bisa foto ya. Gak bisa foto. Ring, ring. Eh, wait. Share link dulu. Hmm, bisa ya. Satu-satu koma satu M. Ini apa ya? Oh, ini. Ini, oh, ada orang nih di sini ternyata. Wih, lucu banget ini. Lihat. Jadi di bagian ini tuh kalian menukarkan berat badan si Slime nanti tinggal pluk gitu aja kayak lompat ke area situ. Ke area sini nanti otomatis langsung keganti sama emas ya. Kayak gitu. Kita jalannya kemana ya? Sebelah sini tempat beli Slime baru ya, guys. Nanti tampilannya kayak gini. Tampilannya tuh kayak gini dan itu tuh ada harga-harganya. Nanti tinggal klik beli di bagian terpasang ini ya. Kalau aku kan udah dibeli nih. Nah, nanti kalau di kalian tuh ada kata-katanya tuh beli di bagian sini. Nah, fungsinya tuh beda-beda, guys. Jadi ini tuh dia tuh nampungnya tuh cuma sampai 1K emas. Terus kalau lebih upgrade lagi, kalian tuh bakal banyak banget nampung buat emas atau makanan kalian. Nah, ini Adit kan udah gendut banget nih ya. Adit contohin nih. Tuh kan. Jadi nambah. Terus jadi kecil lagi kitanya tuh. Jadi kita ditukar sama emas. Ditukar jadi emas kayak gitu. Disini tuh kita tuh random banget, guys. Jadi dari berbagai negara kan ini karena global. Jadi ada berbagai macam orang ada disini gitu. Semuanya tuh disini. Nah, itu ada papan peringkat. Kita juga bisa tinggal deketin aja kesini. Kita lihat papan peringkat disini ada siapa aja. Ini Adit ke 3544. Sangat jauh banget kan dari yang ke satu. Bener-bener jauh banget dari yang ke satu. Tuh, lihat. Ini Angel. Angel yang pemain. Eh, enggak. Dia kategori yang map terbanyak ya. Itu kayak gitu. Wih, banyak banget kan tuh. Lihat. Nah, kalau ke bagian sini. Ini itu pembelian pet. Jadi kalian tuh beli petnya tuh random nih dari bintang ini. Kayak gitu. Jadi kalian beli satu pet semuanya tuh satu kak pokoknya itu. Nanti random dia tuh. Jadi kita tuh enggak bisa milih sama sendiri. Jadi dipilihin sama aja pet atau gitu. Ya, tergantung randomnya kita dapet apapun. Nih kayak aku yang ada di atas nih tuh. Cicil-cicil kayak gini. Tuh. Kita bisa lihat di pojok kanan yang keduan yang ijo. Itu pet kita. Nih ada tuh udah dapet lima. Ada tuh udah beli. Terus ini tuh ada dua yang sama kayak gitu loh. Jadi kayak ya sama gitu. Di sini tuh ada kata bisa dijual. Tapi ini enggak bisa dijual kayak gitu. Ini juga udah levelnya. Jadi kita selama kita ditemenin makan. Dia juga naik level kayak gitu. Sehanya tuh untuk menggandakan. Untuk menggandakan makanan kita loh. Jadi dua kali lipat gitu loh. Kayak gitu. Terus dua kali lipat. Jadi kayak cepet. Si slimenya tuh cepet gede. Dan cepet nanti digantiin ke emasnya. Kayak gitu loh ya. Terus ini di bagian pembelian. Terus ini di pembagian slime. Eh pembagian. Pembelian slime tuh. Liat. Ini ada tuh udah sampe ke yang 74K. Dan ini ada tongkat sihirnya. Tuh nih kapasitasnya ya guys. Tuh 43K emas yang bisa. Eh enggak. 4,6K makanan yang bisa ditampung. Yang bisa ditampung oleh si slime yang ini. Kayak gitu. Kita semakin banyak beli. Ini pindah ke yang belang-belang ini. Jadi kita tuh nambah. Bukan 4,6K lagi. Jadi kayak 5,62. Eh 5,2K. Yang bisa ditampung oleh si slime makanannya. Kayak gitu. Jadi nanti biar banyak juga emasnya. Terus ini di bagian tongkat juga sama. Ini tuh penambah emas kita ya. Ini 4 gitu ya. 5. Nanti itu jadi nambahin. Yang 3,2K itu harga per tongkatnya ya. Terus kalau yang di atas itu itu 6 tuh. Jadi nambah nilainya. Kayak gitu. Oke. Terus. Apa lagi ya? Udah. Terus ini yang bagian bawah nih. Yang pink ini nih. Itu tuh jadi si slime. Kapasitas slime. Terus kalau yang ini jumlah emas kita. Terus yang ini. Itu bintang kita. Yang dimakanin oleh kita. Gitu ya. Tuh liat. Pet-pet ya. Lucu-lucu. Iya nah kalian juga bisa cek nih. Di pojok kiri deket gambar home itu. Kalian disitu aja. Eh itu lucu kok ada balon nih sih. Nah ayo kita langsung cobain aja guys. Kesini tuh. Kalian tinggal jalan aja. Terus. Nah. Ini apapun. Pokoknya tinggal makan aja di depan kita nih tuh. Maka tuh kita tinggal makan-makan aja guys. Kayak gini aja nih tuh. Itu tuh utamain yang ada bintangnya tuh. Tuh 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 tuh. Nah awas itu tuh ada yang gede kan. Lebih gede dari kita. Nah pokoknya hindarin yang lebih gede dari kita. Nanti kita tuh bisa mati dan balik lagi dari. Balik lagi jadi kecil. Terus ini bendera. Ini bendera paling bagus banget yang di bawah. Ini tuh hasilnya tuh 10 bintang. Kita curi aja kalau auranya. Tadi kan warna merah ya. Nah itu kalian curi aja pas lagi warna merah. Jadi terus tungguin sampe benderanya naik lagi ke atas. Jangan sampe keluar nanti. Tuh ada. Ada. Ada yang lebih gede gitu tuh tuh. Takutnya tuh diserang. Jadi mereka tuh bakal. Ada yang bakal nyerang kita. Dan ada yang emang baik juga. Kayak gitu. Terus kita tinggalin aja deh. Udah kita cari lagi yang lain. Tapi hati-hati si benderanya juga bisa di. Bisa dicuri sama orang lain juga guys. Jadi nanti si bintangnya tuh. Nggak otomatis masuk lagi ke kita. Kayak gitu. Tuh kan plus 10. 10 bintang kan tuh. Pokoknya hindarin aja deh deket-deket sama orang lain. Pokoknya disini jangan deket-deket. Nanti kita bisa mati gitu. Apalagi ke yang lebih gede tuh. Kayak gitu. Pokoknya hindari. Ini hindarin orang-orang sekitar. Terus ini juga jangan sampe naik ke atas itu ya guys tuh. Jangan sampe naik ke monster itu. Nanti kalau naik ke monster itu nanti kalau udah levelnya di atas banget udah bisa ngelawan gitu. Udah nanti mau masuk si slime ininya tuh ke stage 2 kayak gitu. Udah deh guys tinggal kita makan-makan aja kayak gini tuh. Lucu banget kan. Dan ini satisfying banget. Dan kayak apa ya. Kayak tuh kalau lagi merah benderanya tuh kayak gitu. Kita langsung kesana aja guys. Pokoknya kita embat gitu. Tapi kalau yang di bukit atas disitu mah. Cuman dapet 5 kayak gitu. Ini si pet-petnya tuh ngejadiin 2 kali lipat makanan yang aku makan tuh. Tadinya tuh ini tuh yang dimakan tuh guys. Cuman harganya tuh cuman plus 1, plus 1 gitu doang guys. Karena ada pet. Terus tongkat juga. Jadi banyak dikaliin kayak gitu. Terus banget. Semangat guys mainnya ini satisfying banget. Aku jadi kayak. Kodanya aku yang paling keselnya tuh. Asal kepas kemarin. Eh pas semalam tuh. Semalam tuh terus-terusan diserang. Jadi dikejar-kejar sama orang tuh. Jadi kita tuh emang kalau lebih kecil dari dia tuh. Ini kita tuh nantinya tuh bakal balik lagi gitu. Gak tau deh orang lain tuh menang atau gak. Kalau setau adat sih. Kitanya tuh gak dapet apa-apa gitu nabrak orang. Cuman emang kayak bisa rebutan gitu aja gitu loh. Eh ini dapet. Iya dapet di ini di peringkat disini. Di pojok kanan atas. Sekalian bisa liat peringkat kita. Nanti ada PPP gitu. Nanti itu tuh berapa orang yang kita. Kita tabrak gitu. Kita tuh kayak jangka investasi gitu loh. Investasi bintang gitu. Buat. Ya buat sewaktu-waktu kita lagi main. Kan lagi main tuh kan. Kalau gak nemu bintang kan. Kita bintangnya dari sini. Dari bendera naik kesini gitu. Setiap 5 menit. Si ini tuh bakal terbuka. Dan bisa diambil sama orang lain. Kayak gitu. Kalau gak kita jagain di sekitar sini. Tapi kan kalau kita dijagain di sekitar sini kan. Nanti kita gak dapet makan. Terus kita lebih gede dari dia tuh. Kita tuh bisa di kalahin guys. Kayak gitu. Tuh. Terus aja kita makan-makan. Terus nanti tuh ada kayak notip gitu. Kita pergi ke toko. Atau pergi ke pertukaran. Nanti kita kan. Kalau udah penuh pastinya pergi ke tukaran. Nanti otomatis langsung ke tuker. Kayak gitu. Yuk cobain aja. Biar gak bingung ya. Iya tips dari ade. Pokoknya. Kalian cari aja dulu. Kayak bintang sebanyak-banyaknya. Dan emas juga. Buat. Kumpulin aja dulu guys. Bintangnya nanti buat beli pet. Biar kita tuh dua kali lipat. Makanya kayak gitu ya. Terus juga. Beli terus slime. Kayak. Biar kita tuh dua kali lipat. Biar kita tuh dua kali lipat. Nah ini udah penuh tukar. Udah penuh ke kantor. Penukaran. Tuing. Kalian langsung ketukar semuanya tuh disini. Oke kita kepet dulu. Eh kepet. Ke slime. Kita lihat. Yang ini berapa? Tujuh mempelatkan. Dan aku emas 30. Jadi kita harus cari emasnya lagi yang banyak guys. Oke sekian dulu dari ade. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Oke. Bye bye. Jangan lupa ya cek playlist. Agar apa yang kalian cari mudah ditemukan. Jika bingung di komen. Jangan lupa ya cek. 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 Terima kasih.